Pak Johari, kalau bisa saya bertanya, tiga WNI yang dinyatakan tidak layak terbang karena tidak memenuhi syarat kesehatan, seperti apa sebenarnya spesifiknya kondisi mereka kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat? Jadi pada saat itu mereka mungkin karena sejak pagi kan, berkumpul dan ke airport, jadi suhu badannya naik, lalu ada yang demam, ada yang batuk, karena dia isi juga di formulirnya, dia batuk, lalu kemudian mereka tidak diizinkan terbang. Nah kondisi mereka saat ini, tiga-tiganya kami dari KBRI berkomunikasi dengan pemerintah setempat, dengan tempat di mana mereka sekolah, kampusnya, kondisi mereka kemudian dijemput, keesokan harinya, pagi hari setelah diizinkan oleh klinik, kembali ke kampusnya masing-masing, kita sudah berkomunikasi dengan mereka, kita penuhi juga kebutuhan logistik mereka ke depan, sehingga saat ini terakhir kurang lebih sejam lalu kita berkomunikasi juga dengan mereka, kondisi mereka sudah baik. Artinya tiga orang ini tidak dirawat di rumah sakit ya Pak Johari? Pak Johari, tiga orang ini tidak dirumah sakit, mereka ada di kampus mereka begitu? Oh iya, dia selama kampus mereka, jadi kembali ke tempat tinggal mereka selama ini, dia selama kampus ya. Dan saat ini masih dalam kondisi demam dan batuk atau sudah dalam keadaan sehat Pak Johari? Enggak, sudah, kalau mereka dalam kondisi itu akan tidak diizinkan oleh klinik, jadi mereka sudah sehat lagi semua dan kembali ke kampus. malah dijemput oleh pengurus seramanya di kampus tersebut. Untuk memastikan apakah mereka terkena atau tidak terkena virus corona, seperti apa Pak Johari ini mekanismenya? Ya enggak, itu juga yang saya heran, kenapa di Jakarta semua media kemudian berasumsi bahwa mereka terkena virus corona, karena kalau tidak akan mereka tidak dikembalikan. Jadi tidak ya, itu bisa dinyatakan tidak, karena apa, jangan sampai itu juga membuat mereka semangatnya akan turun. Karena sekarang mereka sudah kembali ke asrama masing-masing. Nah ini yang ingin saya sampaikan juga, mungkin pelajaran yang bisa kita petik ya, dari proses evakuasi ini, itu teman-teman, adik-adik mahasiswa dan pelajar ini, itu tetap menjaga semangat kebersamaan mereka, saling mendukung selama 8 hari. Coba bayangkan, mereka 8 hari di kota yang sudah lockdown ya, itu luar biasa semangat, saling mendukung antar mereka, bahkan produktif, membuat konten-konten yang positif di media sosial mereka, bahkan mereka menyampaikan pesan sampai hari ini, tadi ditayangkan juga bahwa kami baik-baik saja, malah itu kegiatan olahraga di sana, bersenam. Jadi itu pesan yang akan dikirimkan oleh mereka. Mungkin ini juga ini semangat yang positif, saling mendukung, dan tentunya berdoa kepada Tuhan yang mahasiswa ya. Jadi buat saya sebenarnya, kita sedang menyaksikan dua ratusan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang luar biasa, yang saat ini berada di Natuna. Terima kasih telah menonton!